ya oke guys, mari kita lanjutkan patuyonex shb 65 sedua yang dipake oleh kento bomoto the next legend menis tunggal in the world tapi yang ini kopi yang IP serinya bukan yang gp ya jadi harganya lebih murah ya kita lebih murah pesan lah berbanding yang gp makanya mau berbandingkan kualitasnya sama yang gp tapi menurut gua sih jadi kualitasnya salah tapi kalo racket gua tau sih beda gp sama sb ini kodenya yornex 65 z2 men ini yang paling terbaru seri 65 z2 men sudah power fusion warnanya black blue dan biru ukuran 26,5 seks europa nya ukuran indo yang biasa kita kenal 41 oh ini size us nya 8,5 biasa sih gua pake 41 tapi ya gua biasa pake ss tapi yang kali ini gua coba yornex oke guys mari kita buka wow ini ya biasa nih gak tau kalo produk pbp tau gua sih bedanya cuma tulisan ini tulisan ininya tulisan kaji cepat pbp 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 juga pbp 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 darah pbp pbp jok ayo biasanya gue sih sukanya aerosmet 3 yang warna red tapi karena udah banyak yang pakai di daerah gua ya kebetulan ini belum ada yang pakai coba aja ini ini power cushionnya udah plus power Hai selebihnya enggak ada ukurannya disini cuma ukuran doang Hai ya sepatunya gini Hai dari samping Hai depan Hai samping lagi telapaknya ini kayaknya karetnya Hai lumayan lah kalau dari segi keemukan sih agak aku sih tapi dari solnya ini lumayan empuk juga ini dipegangin karetnya Hai harus kita lihat apakah ada logo Sunrise-nya Hai biasanya di dalam Oh ada ini kayaknya susah sih yang kalian lihat itu kita coba pakai logo Sunrise Oke jadi ya gitu aja sih kayaknya review kita kali ini sisanya nanti kita lanjut video di lapangan saat gua cobain sepatu ini sebentar Oh ya satu lagi ini made in Vietnam ya Hai katanya Hai katanya teman-teman yang jualan sepatu ini katanya yang CP pun sama produksinya di Vietnam tapi dia mungkin yang buat mahal karena diimpor lagi ke Jepang makanya ongkosnya mungkin double terus ya satu lagi dia punya sol Hai ini bisa dibuka-buka kelebihan yonex setau gua ini ada dijual juga sih terpisah Hai pintar aku kalau gue beli ya gua refus review sekalian ini bisa dicuci-cuci kayaknya tapi ya saran gua sih sepatu jangan sering cuci sih bakal cepat rusak Hai yang penting kuncinya sepatu ya sering diganti aja kos kaki seminggu sekali lah itu udah paling maksimal ya kalau paling normalnya ya seminggu dua kali biar sepatunya enggak bau sepatu kan intinya yang penting dia nggak bau yang membuat bau itu ya kita jarang ganti kos kaki sih semoga ukurannya pas sih sebenarnya gua sih kalau sepatu paling malas beli online nih maunya langsung ke toko ngobain pas beli tapi ya karena sepatu lama gua udah memang nggak bisa pakai lagi ya mau nggak mau sih gue harus beli online Hai ntar tempat gua beli ini gua taruh di kolom deskripsi bawah ya oke itu aja guys review kali ini yonex shb oh bukan shb sorry yonex 65z2 men biru hitam kento momota oke see you next video bye bye